Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto di channel youtube nya Freddy Sudaryanto Spot Masih seputar kasus jalan jaga ke Subang Saya coba akan sedikit mengangkat pagi ini Siapa terakhir yang berkomunikasi dengan almarhum Teh Amel Kalau kita lihat ke belakang Banyak sekali peristiwa-peristiwa atau kejadian Khususnya kasus daripada jalan jaga ke Subang ini Yang banyak mengandung misteri Mulai dari pemakaman Kemudian masalah alat Daripada alat-alat Kemudian masalah Mobil alfad Dari mobil alfad aja banyak misteri disana ya Mulai dari kunci Pintu jendela yang terbuka Seperti itu Kemudian juga TKP nya Kunci rumah di TKP nya Kemudian ke sini-kesininya Banyak sekali Sampai Adanya Sketsa wajah Dan lain sebagainya Terakhir saya sempat jumpa dengan Pacarnya Amel Yaitu Diki Waktu itu saya jumpa di Pemakaman Almarhumah Di Jalan Jagat Kita memang Kebetulan bersamaan Ya Memang saya juga niatnya Waktu itu saya mau Ke pemakaman Rekananya tadi saya dengan Yoris Waktu itu ya Saya sudah minta izin ke Kang Yoris Kang Yoris saya Mau ke Kemudian Kang Yoris ini mau ke makam juga Mau jiara Saya minta izin Kang Yoris saya mau ikut Sama-sama Saya juga mau jiara Ayo kata Kang Yoris Pada saat saya sudah sampai di sana Kang Yoris tidak jadi Pagi itu Kang saya tidak jadi Karena saya Paling sore Oh yaudah Gak apa-apa Jadi saya sendirian di sana Yaudah Karena memang sudah niatnya Memang mau ke pangkuan Akhirnya saya Sendiri saja di sana Kemudian saya telepon Rekan-rekan Yaitu Kang Yoris Dan Kang Jack juga Juna Eh Juna Danu maksudnya Kalau itu Juna Danu Maksudnya kita sama-sama Nunggu di sana Saya nunggu di sana Pada saat mau Perang 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 mau masuk ke erbang Ada seseorang Yang saya lihat Pada saat itu Saya perang Ini perang Karena Kang Yoris itu ditutup Ini ya Jaket Jaketnya Pake Tutup kepala Jadi gak sempat Ini yaudah Gak sempat Lihat wajahnya Menunduk Tapi pada saat dilihat Oh iya Kang Diki Misalnya saya sempat Ngobrol-ngobrol sebentar Walaupun tidak Divideokan Saya sempat Apa saja yang diobrolkan Waktu itu Adalah Salah satunya Mengenai Kang Diki juga Jadi saksi Dari Lima atau enam kali Di BAP Itu yang di BAP Cuma dua kali Selebihnya adalah Ini Membantu Jadi Dipanggil Tetapi bukan Jadi BAP Bukan ditanya oleh Penyidik Tapi lebih Kepada Mencocokkan Seseorang yang di BAP Jadi Dua kalinya di BAP Dikasih beberapa Pertanyaan Sisanya Tidak di BAP Hanya Mendampingi saja Mencocokkan Saksi-saksi yang lain Seperti itu Itu informasi yang saya dapat Banyak sekali juga Yang dibicarakan Di sana Dengan Kang Diki Masalah Kejanggalan Masalah Apa namanya Banyak sekali Seseorang yang diobrolkan Tapi memang tidak Saya videokan Karena waktu itu memang Kita lagi ngobrol Setelah dan pemakaman Jadi gak benar Ngobrol santai Nah Saya sempat bertanya Kapan terakhir Kang Diki Berkomunikasi Dengan Almarhumah Amelia Jadi Pada malam hari itu Kang Diki itu Dari Dari mulai jam Ya sekitar jam 8 Mulai Ya chat-chatan ya Dengan Almarhumah Sempat juga Almarhumah Apa namanya Ada semacam Puisi yang disampaikan Gitu ya Kemudian juga Beberapa Chat yang disampaikan Oleh Kang Diki Terakhir Terakhir Chat Dia mati Los kontak Kenapa dikatakan Los kontak Jam berapa Los kontaknya Jam 22.47 Jam 22.47 Los kontak Saya Sebatanya Kenapa Seperti itu Kang Diki bilang Mungkin langsung Tidur Dan kenapa Dibilang Los kontak Karena Biasanya Akhir dari Pembicaraan Akhir dari Pembicaraan itu adalah Ya seperti Biasalah Assalamualaikum Atau Selamat tidur Bebek Ya Seperti itulah ya Jangan lupa Makan dulu Jangan lupa Cuci kaki Apalah Pokoknya Kata-kata terakhir Seperti itu Kata-kata terakhir Dari suatu percakapan Selamat Tidur Sayang Ya dan sebagainya Nah ini Dari Kang Diki Ini sampaikan Pada saat Pembicaraan akhir Hilang Tidak ada Kata-kata terakhir Tidak ada Kata-kata Penutup Seperti itu Jadi langsung Pada saat Pembicaraan Cut Berhenti Seperti los kontek Dan Saya tanyakan Kepada yang Persangkutan Kepada Kang Diki Oh mungkin Langsung tidur Karena mungkin Ngantuk Langsung tidur Itu Yang saya dapat Informasi dari Kang Diki Jadi 2247 Ya Kang Diki Mengiranya Ya santai Memang Karena memang Mungkin jam segitu Waktu sudah Sudah Larut malam Dan memang sudah Ini apa Tidur Tapi kita Sebagai netizen Pasti Akan berasumsi Yang Melebar lagi Ya Karena kita kan Tidak tahu Persisnya Seperti apa Pada saat itu Tapi kan Bisa dikatakan Jadi misteri Ya Apalagi kalau kita Satukan Katanya Ada informasi Jam berapa Ada tamu Yang datang Apa benar Atau tidak Saya juga tidak tahu Itu dari Beberapa media Yang pernah kita dengar Ada tamu Yang datang Malah katanya Ada saksi Yang melihat Jam Sebelas Lebih Ada lima orang Tiga Wanita Dan dua pria Ya Dari seorang saksi Yang naik motor 60 km per jam Seperti itu Nah ini kan Dikaitkan Sama yang Seperti itu Apakah pada saat 2247 itu Berhenti Chat Antara Diki Pacar Amelia Almarhum Amelia Dan Amelia Terputus Apakah ada Seseorang tamu Yang datang Ataukah memang Ngantuk pada saat itu Ya Ini pasti Jadi misteri Ini misteri Seperti itu Ya tidak Seperti biasanya Karena kan Biasanya Kalau Akhir daripada Percakapan Ada kata penutup Seperti itu Ya Itu Adalah Ngobrol saya Dengan Kang Diki Di pemakaman Pada Satu bulan Belakang Ya Demikian Untuk sementara Saya mengangkat Masalah Misteri Daripada 2247 Kita selalu Berdoa Kita doakan Sama-sama Semoga Almarhumah Tuti Amalia Ibu Tuti Amalia Dan Almarhumah Teh Amalia Semoga Sedang biasa Dalam keadaan Husnul Khatimah Dilapakanlah Kuburnya Diterangkan Kuburnya Amin Ya Rabbul Alamin Dan selalu Kita doakan Terus Sama-sama Masyarakat Indonesia Yang ada di Indonesia Yang ada di luar negeri Seluruhnya Berdoa Di setiap kita Beribadahnya Di setiap solatnya Semoga Ini cepat terkuat Kasus ini Karena dengan Banyaknya doa Allah akan Mengambulkan Kejahatan Tidak ada yang sempurna Karena Allah melihat Yakinlah bahwa Allah tidak akan diam Dan Akan dibuka Hanya Allah yang tahu Kapan dibuka Kita berdoa Saya sama Allah Allah maha segalanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih